Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Eh, leru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar dua orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cieee. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba, tadi sore saya ketemu Mas Gibran dikendal. Enggak apa-apa, gue saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada aku sepuluh pemuda, akan aku guncang dunia. Sekarang baru satu pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting, ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper itu anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh. Sorry ye. Sehingga kita sekarang punya harapan, anak muda ternyata bisa diterima. Besok anak muda dari Lembu Padang bisa jadi Bupati Tulung Agung. Amin. Ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo. Persoalannya sederhana. Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah. Assalamualaikum Gus Miftah. Menurut saya, sebagai seorang pendakwa, seharusnya Gus Miftah itu bisa memberikan ceramah-ceramah yang lebih netral, yang lebih sejuk. Bisa membawakan umat ini bagaimana bisa berdamai. Tetapi ini, mohon maaf ya Gus, saya melihat ada kesannya itu memancing-mancing emosi. Seperti memperkeruh situasi atau suasana yang kita ketahui pada saat ini tensi politik kita itu lagi memanas. Memang betul, dulu Bung Karno pernah mengatakan bahwa berikanlah aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Tetapi sepuluh pemuda itu dengan harapan bisa membawakan kontribusi bagi bangsa dan negara. Bisa membawakan manfaat. Bukan satu pemuda, tetapi kehadirannya itu bikin huru-hara, bikin kegaduhan, bikin keributan, tabrak aturan sana-sini, tabrak konstitusi sana-sini. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Bung Karno. Oke, kita akan dengarkan komentar dari netizen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Miktah. Gus, Pak Yenengan adalah Ustadz atau Kiai Besar dengan jutaan jamaah di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Maka, petuah serta tauladan dari Yenengan sangat diharapkan. Terutama yang mengidolakan Yenengan. Saya dan para tetangga dulunya juga sangat senang melihat pengajian Pan Yenengan lewat Youtube. Namun, akhir-akhir ini saya miris, terutama keluarga besar saya. Karena, Pan Yenengan terlalu lebay dalam memuji sebuah partai dan beberapa tokoh politik. Yang Yenengan sendiri tahu bahwa dalam dunia politik itu, terutama politikus senior, ini kan diragukan kebersihannya. Kok Yenengan membuat pantun sedahsyat itu untuk beliau? Ya, kalau boleh sebut nama, terutama Pak Erlangga Hartanto. Gini lho Gus, kami sebagai umat yang cinta para Ustadz dan Kiai, menyayangkan jika sekelas Man Yenengan cara memuji seorang tokoh politik, seberlebihan itu, mendukung capres-cawapres selebih itu. Kalau yang melakukan itu kami, orang awam, itu wajar Gus. Tapi kalau Jenengan kan nggak wajar tuh. Gitu lho. Memihak, boleh. Punya pilihan pribadi, capres manapun boleh Gus. Tetapi, jangan begitu dong dukungnya. Itu kan tidak memberikan toladan yang elegan bagi kami. Monologus. Apalagi sekarang ini nyungun sewu banget. Pengajian Jenengan ini terlihat atau terkesan sangat melucu. Bukan lucu natural, tapi sangat melucu. Ini menurut saya kurang pas. Bukan lucu natural itu berkelahi dengan mafud. Demi satu impian, Indonesia maju. Anak sulung itu tak sempat nikmati jagung. Dipaksa sama bapak, walau tak tahu bisa apa. Anak sekecil itu berkelahi dengan mafud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video yang lagi viral. Gus Miftah sedang membela junjungannya. Yaitu Gibran Raka Puming Raka sampai berani menyanyikan lagu Anak sekecil itu berkelahi dengan mafud. Itu kalau orang Jawa bilang, orang Jawa Timur bilang itu yang jambal. Ngelamak. Pak Mahfud siapa? Pak Mahfud umurnya berapa? Semen umurnya berapa? Ya paling tidak panggil Pak Mahfud atau siapa. Pak Mahfud itu santri loh. Jujur kalau saya bilang, samemen debat masalah agama dengan Pak Mahfud. 100 persen samemen kalah. Saya bilang, benar. Saya santri. Saya tahu. Saya tahu benar. Bacaan orang seperti apa. Pak Mahfud seperti apa. Cara menerangkan kitab seperti apa. Saya paham sekali. Jadi kalau seandainya samemen paham, samemen debat agama dengan Pak Mahfud juga kalah. Samemen debat masalah politik dengan Pak Mahfud juga kalah. Nah, tolong etika adab panjenengan terhadap orang tua itu dijaga. Oke. Ya punten. Saya tidak sependapat dengan panjenengan. Samemen ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin. Jadi hanya gara-gara ini samemen membela Gibran Raka Bumi Raka dengan cara membabi buta yang panjenengan. Allah-Allah itu loh santri. Mewakili NO. Sedangkan samemen bawa bendera NO gitu loh. Atau gini saja. Paling enak ini. Realistis kita ya. Samemen membela Pak Prabowo dan Gibran Raka Bumi Raka. Gimana kalau kita pertemukan suruh baca Al-Quran dua-duanya. Bisa nggak kira-kira? Berani nggak kira-kira menjawab tantangan dari santri, dari arek malang. Jadi ya gitu. Pak Prabowo suruh baca minimal Al-Fatihkah atau Al-Alak, Anas. Ya. Sama Gibran juga ngaji. Sama. Jadi gitu loh. Jadi siapa yang sebenarnya mewakili NO gitu loh. Kalau saya sih jujur, saya tetap mendukung Pak Ganjar Prada dan Pak Mahfud Enib. Karena beliau representasi dari kaum Nadir Gin. Orang NO. Kalau nggak ya. Kalau NO ya ada. Kalau nggak di Pak Anis Rasid Bahsidan dan Pak Mohaimin. Terus Pak Prabowo dengan Gibran mewakili siapa gitu loh. Saya orang NO. Tapi yang saya yang pengen dukung, ngaji aja nggak bisa. Aneh ya. Aku tidak akan mendukung inilah. Yang cuma omon-omon aja lah ya. Aku akan tetap mengkampanyekan ABP asal bukan Prabowo. ABG asal bukan Gibran. Salam waras. Salam NKR Agamati. Salam Allah Barakatuh. Dekat. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi, saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Eh, mungguh kami. debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku wangi ngomong. Mbak Yosing Gentle debat itu menyampaikan program. Bukan menjelek-jelekkan personal orang. Kalau aku lombang dia lelah-lelah. Alam, mifta kecacah goblok. Ngaji, rai, soal dundang ngaji. Sing ngomong kuih mesti wong, sing ratau ngundang. Gini apa Mbak Tani? Mifta goblok. Rapopo gobloknya laris. Kuih pinter canggamu rapayu. Aku goblok belabali dundang karo presiden. Ngaji di depan Pak Jokowi. Pak Jokowi seneng. Canggamu rangundangnya cerewet. Gini apa Mbak Tani? Ijin mengomentari ya Gus Miftah. Yang terhormat. Yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus. Kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah. Ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah. Begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah. Meluapkan kecewaan. Atas dasar. Capres mukalah. Debat itu yang gak masuk akal. Tau Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem. Yang ayem. Begitu loh. Jangan dipresetkan. Jangan dimanfaatkan. Untuk meluapkan kekesalan. Di depan publik. Karena Capres mau kalah. Kalau kayak gitu. Lambemu itu loh juga gak mutu Gus. Ya mohon maaf aja loh ya. Lah apa Mbak pikir. Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu. Ya sama Ae. Anda juga gak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik. Ya jangan di atas mimbar. Dipisahkan. Begitu loh. Mbak yang jentel gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik. Itu nyari yang tanggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah. Ya dakwah ho. Sang adem. Sang ayam. Begitu loh. Aku ya wane nanggepi sampean koyok ini. Nyapo. Lagipula di debat kemarin. Itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya. Seperti contohnya. Ganjar tanya ke Prabowo. Kenapa anggaran, pertahanan, menteri pertahanan itu setiap tahun naik. Tapi performa militer, performa TNI itu turun. Indeksnya turun Gus. Gitu loh. Lah terus. Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar. Tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusan nih? Begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya. Kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu gak masuk akal. Ya masuk iyo. Jadi salahnya Ganjar. Atau Anis. Dia kan gak masuk akal. Kenapa gak menyalahkan Capresmu Dewi? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan? Ya maaf. Mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda. Ben semuanya itu gak kelihatan hitam di mata Anda. Begitu loh. Dan juga saya mau ingetin. Forum itu memang untuk debat Gus. Tahu debat kan? Kalau jawab apa-apa enggak pas ya pasti ditanyakan lagi. Begitu loh. Kalau emang sampai yang itu gak rela Prabowo didebat, Anda usul ke KPU. Ganti aja konsep debat Capres itu diganti konsepnya. Jadi dibah Capres atau curhat Capres gitu loh. Jenengan berani gak usul ke KPU? Ganti konsepnya itu jangan debat. Curhat aja gitu loh. Gak enak. Jenengan nih loh Gus. Kemana-mana Buangga pertentang-pertenteng bawa gelar Gus. Buangga sama ilmu agamanya. Buangga pernah diundang Presiden. Capresnya kalah debat ngamuk-ngamuk di atas Mibar. Gek yopo. Tanggapan itu. Lagi viral ya. Ini video Gus Niftah. Bagi-bagi uang di pengajian. Dan disitu ada YLJL dukungan kepada Prabowo. Dan apakah ini melanggar apa? Termasuk money politic. Itu urusan bawah selu. Tapi kita mau kasih masukan kepada Gus Niftah. Jadi sebelum ini saya disclaimer dulu ya. Saya pernah bilang sama Gus Niftah. Saya itu bangga dengan Gus Niftah. Karena Gus Niftah itu mewakili Sandri Ndeso. Yang bisa secara sosial itu mengalami mobilisasi sosial yang luar biasa. Sampai kebijakan saya begini. Kalau Gus Niftah itu keliru baca Fathah itu. Mungkin tidak saya kritik. Tapi kalau sudah tidak terkenal dan duitnya tidak banyak. Itu baru saya kritik. Karena Gus Niftah itu saya sarankan untuk berbanyak berbagi. Tapi sekarang ini setelah kejadian dia membela Lutfi bin Yahya. Pada Lutfi bin Yahya jelas-jelas melakukan banyak kesalahan dengan membinyahyakan banyak makam leluhur kita. Saya tidak komunikasi lagi. Belum komunikasi lagi. Tetapi yang ini yang baru-baru ini yang terakhir ini bagi-bagi amplop ini menurut saya kayak ya udah keteraluan gitu. Jadi misalnya begini. Apakah itu termasuk monopolitik? Itu urusan apa? Apakah itu termasuk ar-rosi wal murtasi? Yang langan Allah yang masuk neraka itu. Nah itu urusan yang berikutnya lagi gitu. Tetapi setidak-tidaknya gitu. Ini ada guyon juga ya ini saya selingin. Ada guyon juga ya itu. Apa penyuap dan yang disuap itu memang gak dosa. Tapi dilaknat Allah dan dimasukkan neraka. Menurut hadis itu kok gak dosa enggak? Cuma dilaknat Allah dan masuk neraka. Kembali kembali ke itu ya. Apakah itu termasuk itu atau tidak? Setidak-tidaknya begini. Ketika membagi-bagi uang dan di video dan di share sedemikian rupa itu gitu. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja itu bagi saya sudah keluar celur lah. Sudah keluar celur gitu. Maksudnya begini. Kalau itu yang melakukan itu crazy race gitu. Saya itu tidak terlalu mempersoalkan sotakoh yang dipamer-pamerkan gitu. Meskipun itu termasuk riak ya. Tapi karena keadaan masyarakat kita, rakyat kita lagi begini. Lebih, aku lebih suka melihat orang sotakoh sambil riak daripada orang tidak riak tapi karena tidak sotakoh. Tapi karena ya kesmiftah itu kan da'i. Maksudnya ngajari kayak begitu. Ngajari riak, ngajari. Dan dalam konteks, dalam binggai apa itu. Dalam suasana politik seperti ini. Sulit rasanya kita membela kesmiftah bahwa ini bukan bagian dari kampanye kepada kandidat yang dia dukung yaitu Prabowo dan Gibran gitu. Dan sulit rasanya kalau kita tidak mengatakan bahwa itu-itu bukan termasuk ros gitu ya. Sebab menyuap gitu. Dan sulit rasanya kalau kita mengatakan bahwa itu tidak masalah secara etis, secara moral gitu. Jadi itu aja ya terlepas dari ya, ya prihatin juga saya sama kesmiftah itu. Tetangga kan, tetangga sama-sama Jogja. Sipun ya kesmiftah kan asalnya dari Lampung gitu ya. Jadi kalau saya ya prihatin aja gitu. Setelah saya bangga dengan beliau hari ini, saya benar-benar prihatin gitu. Bagaimana tidak prihatin? Satu di Apila Lephi bin Yahya yang jelas-jelas apa itu sering menyuruh orang untuk memasukkan identitas nisan atau makam tokoh. Termasuk yang terbesar itu kan yang ini ya, yang KRT semua diningrat itu. Yang berikutnya jelas-jelas bahwa Habib itu secara doni menurut kajian ilmu kitab nasab itu. Mereka tidak tersambung ke Rasulullah gitu, sesuai kajiannya Gai Imaduddin dan juga dikuatkan oleh kajiannya Gai Nur Ehya dan yang lain-lain gitu. Dan dalil kotnginya yang tidak bisa lagi dipertentangkan, tidak bisa lagi dimaknai lain selain apa adanya yaitu dalil kotngi tentang hasil-hasil tes DNA para Habib yang memang mereka berhapu grup G Yahudi Ashkenazi. Dan setahu saya, Gus Mifta masih terus-menerus membela kelompok itu gitu, kelompok Habib itu. Yang jelas-jelas menipu umat Rasulullah dengan klaim sebagai duriat Rasul dan jelas-jelas terbukti itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya enggak tahu itu. Ya mudah-mudahan kita doakanlah Gus Mifta kembali ke jalurnya gitu. Menjadi da'i, terkenal, populer, kaya raya, itu enggak masalah bagi saya. Meskipun itu bukan pilihan saya ya. Kesalkan tetap di jalur benar gitu. Tidak membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar gitu. Intinya begitu. Dan tidak mencamor adukkan yang benar dan yang salah. Tidak talbisul hat hilbatil, waktaktumul haqqa waantum daklamun gitu. Itu aja ya untuk Gus Mifta ya. Ya maklumlah memang. Memang orang itu kalau udah terkenal, udah kaya kan. Banyak. Jebakannya itu halus-halus lembut-lembut. Jadi kadang-kadang enggak sadar. Siapa tahu? Ya kita doakan supaya sadar. Assalamualaikum. Saya sedikit cerita ya. Enggak apa-apa ini live kalaupun ditonton memang ini ada buktinya. Saya dilamar oleh sebuah parpaian parkur. Ibu enggak main-main tawarannya untuk ikut ke parkur. Saya dikasih uang miliar. Untuk ikut dalam kampanye pantai ini. Dan dia bilang apa? Ustaz. Gabunglah bersama kami. Ini sekedar tanda kenalannya. Awalan Ustaz. Dan yang lebih ngeri lagi Pak. Bukan main-main Pak. Ini Ustaz-Ustaz yang sudah menerima. Coba. Jadi saya tahu. Ibu-ibu jangan kepo ya. Siapa aja Ustaz? Saya enggak akan buka. Bu, miliaran Bu. Kalau saya mau beli sesuatu. Misalnya. Berarti ini ujian. Wah gemeter Bu. Itu tangan saya. Ya Allah itu angka. Yang lain sudah menerima Pak. Enggak apa-apa. Enggak ini Ustaz. Soft aja. Maksudnya pas pengajian enggak usah ini. Cuma spill-spill aja. Enggak usah bawa warnanya. Enggak usah Ustaz juga bajunya. Enggak usah. Cuma spill-spill aja Ustaz. Saya bilang apa Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Wah udah senang dia. Udah berdiri. Dia lho Ustaz. Tidak. Terima kasih. Saya kebetulan ada tamu di rumah. Jadi saya pulang. Assalamualaikum. Ngeri juga guys ya. Ada tawaran-tawaran. Yang menggiurkan. Yang menggoda. Keimanan dari Ustaz ulama. Atau pemuka-pemuka agama kita. Dan beruntungnya. Ustaz Fatih Karim ini. Dia dengan halus menolak. Tidak tergoda guys. Ini saya salut banget dari Ustaz ini guys. Dengan uang yang begitu banyak. Siapa saja pasti akan tergoda. Tetapi Ustaz ini begitu luar biasa. Dengan uang miliaran di hadapan matanya. Dia bisa menolak. Nah ini menjadi atau menimbulkan kecurigaan saya. Jangan-jangan ada beberapa figur atau tokoh-tokoh pendakwa. Yang akhir-akhir ini atau beberapa belakangan ini. Mereka begitu vokal guys. Untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dakfah mereka terkadang terkesan tendensius. Menyerang yang lain. Memuji yang lain. Nah ini bisa jadi. Jangan sampai ada dildilan di belakang layar. Nah yang kita harapkan dari para pemuka agama. Para tokoh-tokoh agama adalah. Mereka tidak terlalu jauh untuk ikut terlibat dalam arus atau situasi politik saat ini. Apalagi sampai membuat pernyataan-pernyataan. Yang bukannya mendamaikan suasana atau situasi. Tetapi malah memancing-mancing emosi. Ini tentu sangat disayangkan sekali. Yang kita harapkan adalah. Pemuka-pemuka agama. Para pendakwa. Bisa membawa kedamaian. Memberikan dakwa-dakwa yang sejuk. Yang membuat umat. Orang-orang ketika mendengarkan itu. Mereka merasa hatinya tantran. Merasa hatinya damai. Bukan sebaliknya malah panas. Malah jadi emosi. Janganlah seperti itu. Apalagi kita lihat. Dinamika politik kita saat ini semakin mendekati pilpres. Tensinya semakin memanas guys. Tentu harus ada toko-toko atau figur-figur. Yang menjadi parutan. Yang bisa memberikan pendinginan. Memberikan kesejukan. Agar jangan sampai situasi seperti ini. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oke guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.